assalamualaikum teman-teman selamat sore di video kali ini aku mau membuat resep ubi ungu khas Thailand nah ini teman-teman cara membuatnya gampang banget dan pastinya bahan-bahannya juga ekonomis ya nah ini ada 8 oz ubi ungu ada 7 sendok gula pasir dan 2 sendok setengah tepung maizena 2 bungkus santan kara dan selanjutnya saya mau eksekusi potong-potong dulu nah ini ubi yang udah aku potong-potong teman-teman tapi kalau untuk potongannya sesuai selera aja ya teman-teman kita didihkan air dulu dan rebus ubinya nah seperti ini teman-teman ini enak banget loh beberapa kali saya coba menggunakan singkong dan singkong itu enak banget ya legit lembut gitu kali ini aku mau coba yang pakai ubi ungu nah ini saya mau membuat velanya dulu sambil menunggu ubinya matang kayaknya satu bungkus santan kara cukup ya Nah masukkan air kira-kira satu gelas setengah ya dan aduk-aduk hingga rata Hai untuk menambah rasa gurihnya saya menggunakan garam ya nantinya nah ini dua ke setengah sendok tepung maizena kita masukkan dan kita aduk-aduk juga sampai rata menggunakan kocokan telur lebih mudah sebenarnya ya tapi saya enggak mau kebanyakan peralatan supaya enggak banyak sucian teman-teman nah oke ini ada satu sendok teh garam aduk-aduk sampai rata ya teman-teman tapi untuk tingkat rasa asinnya sesuai selera juga kalau saya sih nggak terlalu suka asin ya ini buat gurihnya aja nah ini teman-teman udah mendidih warnanya cantik banget ya warnanya berubah menjadi ungu airnya nah ini udah empuk ini kira-kira cukup dengan waktu 10 menit aja ya teman-teman rebusnya karena udah dipotong kecil-kecil jadi mempersingkat waktu Nah kita tiriskan dulu ubinya dan untuk merebus gula pasirnya nanti saya sisakan airnya ya kira-kira satu gelas aja nah ini hasil ubi yang sudah saya rebus nah ini 7 sendok gula pasir atau 8 sendok juga boleh terus tambahkan setengah putih setengah sendok teh garam untuk menambah rasa gurih ya masukkan ubinya lalu aduk-aduk hingga merata nanti closingnya itu kayak karamel gitu ya teman-teman karena gulanya itu sudah luntur nah seperti ini teman-teman larutkan dua sendok teh tepung maizena lalu tuangkan ya di ubi yang dicampur gula tadi nah aduk-aduk hingga merata juga langsung matang teman-teman wah nih warnanya cantik banget kan selanjutnya saya mau membuat selanya ini yang tadi satu bungkus santan sekarang ditambah dua setengah sendok tepung maizena ditambah satu sendok teh garam ya nah aduk-aduk hingga merata jangan sampai pecah karena kalau pecah itu jadinya nggak cantik teman-teman nah aduk-aduk terus ya dengan api kecil aja nah ini udah mulai matang sudah meletup-letup ya teman-teman nah cantik banget lembut pastinya ya matikan apinya lalu aduk-aduk kembali teng teng-teng oke tuang di mangkok dulu ya ini untuk selanya udah jadi teman-teman nah kita sajikan ya ini ubinya yang udah matang ini rasanya manis ya teman-teman nah oh iya buat toppingnya sesuai selera juga ya kalau aku sih mau menggunakan wijen yang udah disangrai tapi kalau teman-teman mau pakai kacang tumbuk yang kacang tanah juga boleh ya nah ini kita mau sajikan secara cantik pastinya nah diatasnya kita tambahkan fly ya nah gini aja teman-teman ini wajib banget dicoba karena rasanya yang enak dan harganya untuk bahan-bahannya itu terjangkau banget ya teman-teman kalau teman-teman enggak suka ubi boleh diganti dengan singkong sama aja ya ada singkong Thailand Insyaallah next saya juga bisa membuat singkong Thailand di video berikutnya nah ini untuk toppingnya saya menggunakan wijen yang udah disangrai ya tuh ini cocok banget untuk buka puasa atau dihidangkan untuk siang hari nah cantik kan teman-teman selamat mencoba ya semoga bermanfaat jangan lupa tolong bantu like komen dan subscribe ya pastinya sampai jumpa lagi di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati